Kalimat yang Anda tulis di VT Anda itu keren ya menurut Anda Mungkin sangat keren menurut Anda Dan pendukung-pendukung Anda Ya, menyamaratakan orang yang susah Orang yang membutuhkan gizi yang baik untuk anak-anak Untuk anak-anaknya disamakan dengan narapidana Anda lulusan apa? Sarjana? Doktor? S1, S2, S3 mungkin? Kok kecerdasannya dipakai seperti ini sih? Katanya orang-orang cerdas itu di bawah nalar manusia itu adalah kelompok Anda Yang memiliki etika yang hebat, kelompok Anda Yang memiliki agamanya yang kuat adalah kelompok Anda Kok begini? Kok kata-katanya begini? Kata-katanya kok rendah ya? Tidak berkualitas banget Tidak sesuai dengan pendidikan-pendidikan yang kamu kenyam Atau memang Anda lagi kecil dan juga sama tidak mendapatkan gizi yang baik Sehingga pola pikir Anda tidak cerdas Apakah lagi kecil Anda tidak diberi makanan yang baik? Sehingga kata-katanya yang Anda keluarkan itu tidak memiliki kualitas sama sekali Ya Atau Anda terlalu cerdas? Sehingga kata-kata yang Anda buat itu membuat Anda keren Katanya yang joget-joget cuma pas non dua Dengan cara berjoget-joget Sambil membuat kata-kata yang sangat-sangat rendah kualitasnya Ini bangga Begini pengikut-pengikutnya Miris lah ya Benar-benar miris Ya Boleh beropini apapun Tentang pembelaan diri kita untuk calon-calon presiden yang kita dukung Tapi tidak dengan cara hina seperti ini Ini caranya hina Anda tidak punya harga diri Hmm Cengengesan Joget-joget Dengan kata-kata yang sangat keren menurut Anda Menurut Anda keren Tidak sama sekali Hmm Yang menggaungkan etika Yang menggaungkan kecerdasan Yang menggaungkan agama Kok begini modelannya Hmm Ingat ya Makan gratis Susu gratis Itu hanya untuk anak-anak sekolah Bukan buat umuran-umuran Anda Ya Ya Saya tegaskan sekali lagi Itu hanya untuk anak-anak sekolah Ya Yang memiliki keterbatasan ekonomi Sehingga dia tidak bisa bawa bekal ke sekolah Ya Mungkin itu tidak berkualitas menurut Anda Karena hayalan-hayalan yang Yang membuat Anda baper seperti sekarang ini Sehingga Anda dengan-dengan hebatnya Membuat kata-kata yang sangat Keren menurut Anda Kecerdasan Anda dipakainya buat apa Cuma buat menghina orang Cuma buat menjatuhkan orang Potensinya apa Kualitasnya di mana Jauh-jauh orang tua nyekolahin Cuma buat menghina orang Menyamaratakan Anak-anak yang tidak mampu Untuk bekal sekolahnya Disamakan dengan arah pidana Miris saya lihatnya Semakin kesini semakin kesono nih Pendukung-pendukungnya nih Tidak sesuai Tidak sesuai dengan apa yang digaungkan gitu loh Sama paslon-paslon kalian ini Dimana kualitas diri Anda Sebagai perempuan Tidak berempati Kepada anak-anak yang kekurangan gizi Cuma mampunya joget-joget doang Yang joget-joget itu paslon kosong dua Kok ikut-ikutan joget-joget juga Sambil cengengesan gitu Bikin kata-kata yang menghina orang Apa kecerdasan Anda di luar nalar Di luar nalar manusia gitu ya Miris melihatnya Kalau saya yang jadi ibunya Saya maki-maki anak kayak gini Bikin malu Kalau memang Anda memikirkan kecerdasan yang hebat Keluarkan dengan potensi-potensi Yang bisa menguntungkan negara ini Ya Bukan dengan kata-kata yang tidak berkualitas seperti ini Katanya cerdas Kok begini Miris saya lihatnya Kasian ya Selamat menikmati